Tapi kalo dari pemerintah sendiri Jadi lucu gitu Tapi lu tau kan lu ketika ngomong seperti ini bro Maka anda akan diserang oleh orang-orang Yang mengatakan bahwa anda hanya mengambil kesempatan Ya kesempatan apa? 5, 4, 3, 2, 1, close the door Sebelum kita mulai Gue mau kasih tau dulu bahwa podcast close the door ini Tidak memihak satu sisi Atau siapapun itu Pemerintahan dan sebagainya No kita gak ada pihak-pihakan Karena gue dari dulu bukan cebong, bukan kampret Apalagi sekarang cebong dan kampret sudah jadi satu Jadi kita disini mengundang semua orang Yang mau berbicara dan gue dengerin Mereka mau ngomong apa Karena kita udah pernah ada siapa aja ya Ganjar Pranowo pernah Nadima Karim kemarin barusan juga Dari pemerintah itu pastinya Ya kan Anies Baswedan kemarin juga udah disini Terus juga Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Banyak Sandiaga Uno juga ada disini Bahkan KKI Bahkan KKI Nah itu kalo KKI saya memihak Anyway Hari ini spesial sekali Karena ini pastri akan terjadi kontroversi lagi Karena hari ini kita mengundang Fadlison The One and Only Apa kabar bro? Gue kemarin baru diserang sama Adalah akun yang mengatakan bahwa Gue ini kenapa sekarang jadi kampret begitu bro? Ya pasti orang yang berpikir begitu Yang sebenarnya tidak move on ya Hari begini Ini bukan waktunya bicara politik gitu Iya makanya Let the politic apa Behind gitu Karena yang kita hadapi ini Jauh lebih besar dari politik Bener menurut gue sekarang udah gak ada cebong Udah gak ada kampret Gak ada lah Gue ngundang lu Gue ngundang Anies Gue ngundang Pak Yuri Yuri kan dari Dari mana coba? Makanya ini masih ada orang-orang yang berpikir Frame-nya itu politik gitu Karena mungkin Ini cara dia untuk eksis Gitu Supaya tetap ada Diperlukan Padahal yang kita hadapi adalah Sesuatu yang tidak mengenal Apa agamanya Apa ideologinya Apa sikap politiknya gitu Semua kena Semua kena Sampai Ratu Elizabeth aja kena Iya betul Perdana Menteri Inggris kena Semua kena Jadi Harusnya itu ditinggalkan Saya termasuk Yang menyayangkan Masih adanya bazar-bazar seperti Orang mengkritik dan berdebat Memperdebatkan sebuah polisi itu Bagus Karena ini merupakan Hajat hidup orang banyak But what do you think bro Maksudnya begini Dari sisi pandang lu ya Dari sisi pandang lu Menyampingkan polisi Dari sisi pandang lu Kita ini Ancur gak sih? Kita ini Karena gini Karena gini Ini masih Di wartak masih banyak orang loh Iya Ya kalau saya sih Hope for the best Prepare for the worst Kita gak pernah tau Ini Kalau kita lihat Negara-negara ini Menghadapi itu Bisa kita lihat Kualitas kepemimpinannya Pemerintahannya Seserius apa Ya Apakah memang Profesional Atau amatiran Ya Nah kita ini termasuk Yang menurut saya Maaf kata ya Agak amatiran gitu ya Karena Kita Membuang-buang Waktu yang begitu panjang Golden months Mungkin Dua setengah bulan Ada yang bilang dua bulan Saya termasuk yang Ikut mengingatkan itu Dari bulan Januari Waktu itu Masih ada enam negara Yang baru kena Termasuk beberapa negara Tetangga kita Tetapi Kita masih sibuk Dengan Denial yang Terus menerus Dan Kebodohan yang Terus menerus Diulang-ulangi Dan bercanda banyak Bercanda Ya Kemudian Jadi tidak prepare Begitu waktunya Datang Badai itu datang Kita gak siap Jadi ini Sebenarnya sebuah crime Sebuah kejahatan Menurut saya Karena tidak mempersiapkan Polisi dengan baik Tidak menyiapkan Dari hal-hal yang kecil Sampai APD Untuk tenaga medis Para dokter Kan mereka tidak harus Meninggal Walaupun itu semua Ada takdirnya Tetapi kalau kita Berusaha Berikhtiar dari awal Kita lihat negara Tetangga kita Seperti Singapura Secara serius Bahkan dia punya stadiumnya Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Dia pakai warna kan Kuning Orange Nanti baru yang terakhir Itu red Nah kita ini gak jelas Jadi protokol Untuk mitigasi Corona ini gak jelas Dari awal Kemarin tuh gue baru aja Ngobrol sama dokter pribadi gue Gue undang kesini Tapi dia agak takut Untuk ngomong Dia tuh sempet ngomong sama gue gini Dia tuh udah ngikutin ini Dari bulan Desember Karena dia dokter ya Terus dia bilang Oke ini ada chloroquine Obat malaria tersebut Yang sebenarnya Bisa ngebantu Memang bukan obat First line Tapi bisa ngebantu Dan dia cek Apotik dan sebagainya Kita gak punya chloroquine Di bulan itu Padahal Pabriknya ada di Indonesia yang buat Jadi kita gak siap sebenarnya Harusnya Begitu itu terjadi Kita udah prepare Sama dengan APD kan Sama dengan Buatan Indonesia yang diekspor Betul Masker Ada salah satu perusahaan masker Yang katanya sekarang Namanya adalah Pemiliknya Atau Ininya adalah Jackma Bukan kita punya Ada yang begitu Jadi kita Kita kayak Santai gitu Sebenarnya kita kayak santai Tiba-tiba bom waktu meledak Tapi bro Begini Menurut pendapatan lu gimana Kalau gue ngeliat Pak Jokowi Gue gak nyalahin beliau Gue malah kasihan dengan beliau Karena Gue rasa ini bukan salah satu orang Bukan salah beliau juga Tapi memang Memang kayaknya Dari awal Pemerintah kita Menganggap ini Ah kita kuat Kayaknya kita gak kena makan Basu borak Yo gak apa-apa Kan gitu kan Iya Saya juga kasihan Karena Ini kan persoalan 270 juta orang Jadi Tidak main-main gitu Sehingga Pasti bebannya juga berat Nah oleh karena itu Memang orang-orang yang di sekitar Yang menasehat itu Harus menyampaikan Apa adanya Nah saya khawatir Yang terjadi Belakangan ini ABS semua itu Asal bapak senang Bukan apa adanya Dulu saya bergaul Sama Pak Mordiono ya Pak Mordiono kan Orang terdekat Pak Harto Iya Dia bilang Saya tanya Apa sih Pak Mord Yang namanya Loyalitas gitu Kata Pak Mordiono Loyalitas itu Menyampaikan apa adanya Jadi Bukan Mau menghibur bos Gitu ya Tapi menyampaikan Apa adanya Kalau pahit-pahit Ya bagus-bagus Tidak-tidak gitu Nah Yang kemarin-kemarin itu Dan sampai sekarang Saya lihat itu Pengaruh itu Masih Tarik-menarik Antara orang-orang yang Memberikan Ya Seolah-olah ini Tidak ada apa-apa Dan sebagainya Sama Orang-orang yang mungkin Berusaha rasional Tetapi tidak Bisa didengarkan Jadi Pak Jokowi ini Harusnya Dikelilingi Orang-orang yang Ahli di bidangnya Gitu Dan betul-betul Mengetahui Size-nya Jadi memang Kalau kita biasa Mendengar berita-berita Internasional Tentu kita tahu Skala global Apa sih yang sedang Dibicarakan gitu Sejauh mana Tapi kalau bicaranya Atau melihatnya Berita-berita Di dalam negeri Mungkin agak kurang Sensitif terhadap Isu ini Dari awal Ini kan sebenarnya Kita udah gak bicara Tentang Politik lagi Karena Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Itu sebenarnya Udah jadi satu Sekarang Politik udah selesai Dan agenda politik Berikutnya Kan di 2024 Masih lama Masih lama Tapi mungkin ada orang bilang Oh sekarang adalah Kesempatan untuk Ini nih Dongkrah kampanye Dan sebagainya Ya itu sih Silahkan saja ya Pilihan dari masing-masing Apakah partai politik Atau Ormas Atau apa Tapi Menurut saya Politik masih panjang Gitu ya Dan Pertarungan politik itu Sah-sah saja Di negara demokrasi Seperti kita Tetapi Yang kita hadapi Sekarang ini Selesaikan dululah Masalah COVID-19 ini Masalah corona ini Karena ini Menyangkut Nasib rakyat Nasib bangsa kita Nasib ekonomi kita Jadi Kalau ini Tidak diselesaikan Semua juga bisa Hancur Termasuk Masa depan bangsa ini Ada sebuah artikel bro Judulnya adalah The Hammer and the Dance Nanti kita taruh linknya Di bawah tolong Hammer and the Dance Itu Penelitian di luar negeri Jadi dia bilang Ada tiga cara Melakuin Pertama Diam aja Gak ngapa-ngapain Do nothing Kayak Amerika lakukan Do nothing Yang akhirnya Nanti kita punya Tenaga medis kewalahan Dan matinya banyak Jadi seperti Spanish flu Akhirnya mati jutaan orang Yang kedua Mitigasi Social distancing Menurut dia Social distancing ini Cuma bawah waktu Karena Tetap aja akan seperti itu Nanti naik lagi Naik lagi Akhirnya rumah sakit Juga penuh Dan ketika rumah sakit Ini penuh Kematian itu Tidak lagi 3% Karena nanti ada orang Yang kena kanker Tidak bisa ke rumah sakit Ada orang yang Diabetes Tidak bisa ke rumah sakit Jadi matinya Tidak cuma gara-gara Corona Matinya gara-gara Banyak Yang ketiga itu Suspension Jadi bener-bener Di lockdown Nah menurut dia Kalau di lockdown Artinya Ekonomi akan Ancur-ancuran Tapi dalam waktu cepat 3-7 minggu Dia bilang Setelah 3-7 minggu Kita Balikin lagi Supaya ekonominya balik Memang Pemerintah pasti akan pusing Kata dia Karena disini ada Ekonomi ancur Iya Tapi begini Ujungnya Mau apapun Kita akan masuk kepada Ujung yang sama Ekonomi hancur Ekonomi pasti hancur Tidak lockdown Atau lockdown Ekonomi pasti hancur Orang ini Terjadi secara global Karena itu harusnya Memang opsinya Tidak ada cerita lain Harusnya lockdown Harusnya Tarantina wilayah Dengan begitu Tidak ada pergerakan Ini memberi satu Spare time Untuk menurunkan Jumlah Orang yang terkena Positif Kita kan Kita kan cuman Ada di Indonesia Ada ODP Ada PDP Ada positif Itu kan Cara untuk menekan Sebenarnya Jumlah Korban Yang kelihatan Supaya orang Tidak panik Sama Walaupun Belakangan ini Ada kemajuan-kemajuan Di dalam kebijakan Meskipun itu bisa Kita kritisi juga Yang menurut saya Sejak awal ini Salah Mendiagnosa Kalau dokter ini Malpraktek Dia salah Mendiagnosa Salah ngasih obat Jadi gak sembuh Jadi kalau Diagnosanya itu tepat Harusnya lockdown dulu Tarantina dulu Beberapa minggu Betul Painful Pasti Pasti akan Terasa gitu Tetapi habis itu Menurut saya akan Kita akan bisa Come back Dengan cepat Ketimbang seperti ini Lama Gitu ya Toh ujungnya sama Ekonominya juga Akan hancur juga Tapi mungkin gak begini Bahwa pemerintah Tidak mau melakukan hal tersebut Gue coba untuk belain pemerintah ya Pemerintah gak mau Melakukan hal tersebut Karena duitnya gak ada Kan Sangat mungkin Menurut saya Memang ini mau lepas tanggung jawab Supaya tidak memberi makan Orang-orang yang terkena dampak Itu menurut lo Iya Apakah duitnya ada sebenarnya Nah Menurut saya juga Itu pertanyaan besar Karena kita ini kan Duitnya itu banyak Untuk proyek-proyek mercusuar Ya Proyek-proyek Semua itu bagus Kalau ekonomi bagus Infrastruktur Siapa yang bilang tidak bagus Tapi kita kan harus tahu Sekarang ini priority Nah Harusnya Pemerintah dari sekarang Sudah Mengatakan bahwa Soal ibu kota baru Itu ditunda Soal proyek-proyek Yang lain itu bisa ditunda Kan Kapan-kapan bisa Dilanjutkan Semua anggaran Difokuskan untuk Menghadapi covid ini Terutama Termasuk mereka yang terdampak Ya mereka yang Pekerja harian Buruh Tani Nelayan Nelayan mungkin Masih bisa gitu ya Tapi Bisa makan Pedagang Yang langsung terkena Ojol Dan lain-lain gitu ya Yang saya Saya kira jumlahnya itu Bisa puluhan juta Yang langsung terkena dampak Kemarin itu Gue sempat ngobrol Di hitam putih Sama dua orang Itu supir ojol Kedua supir taksi Yang pertama Supir ojol Dia mengatakan bahwa Banyak temen yang sekarang pulang Ke kampung gara-gara Gak punya pekerjaan lagi Maksudnya gak ada duitnya gitu ya Nah ketika dia pulang Artinya kan Kita ini kan ODP ya bro Lu ODP Gue ODP kan basicnya Seluruh orang Indonesia ODP gitu kan Iya Karena kita Terkena dampak Apalagi orang Jakarta Iya Makanya Nah ketika dia pulang ke kampung Kan bisa saja dia membawa Penyakit tersebut ke kampung Nah Pertanyaan gue adalah Yang belum terjawab Kalau ini di Jakarta Walaupun tenaga medis kita Berantakan Karena Berantakan dan mengerti Kesian ya Kesian karena kurang Tapi kalau ini di kampung Apa gak lebih parah lagi Karena tidak ada tenaga medisnya Pasti lebih parah Gak rumah sakitnya siap Kemudian sarana-prasarana Di rumah sakit juga tidak siap Karena berpikir pulang kampung kan Kalau di Jakarta tidak ada pekerjaan Atau di Jabodetabek tidak ada pekerjaan Di kampung pasti Karena mereka ada Mungkin kebon Bisa makan lah intinya Bisa makan lah Gak akan tersia-sia Kira-kira gitu Kalau di Jakarta kan kehidupan agak keras Gitu ya Nah itu cara berpikir Ini yang makanya Harusnya dari awal Digelontorkan lah Anggaran dana itu Yang saya lihat disini Misalnya Kementerian Sosial Kan ada Bansos Ada apa gitu ya Yang tahun lalu tuh Mau pemilu Bansosnya Banyak banget Sampai berapa Triliun Nah sekarang kok Malah gak ada lagi Bansos itu Secara masif ya Yang betul-betul diharapkan Jadi PKH Kemudian Menurut saya BLT Inilah saatnya Mereka yang terkena dampak itu Langsung Dan Regardless dia ada dimana Dan seringkali Walaupun sekarang ini udah diumumkan Oleh pemerintah Realisasi juga masalah Saya mengingatkan gitu ya Waktu Ada Gempa Di Lombok Ya Yang Waktu itu Residen sendiri mengumumkan Dapat 50 juta Ya Bisa langsung cair Itu Selama lebih dari satu tahun Juga gak bisa dicairkan Masa kok? Iya Saya mengingatkan itu berkali-kali Banyak Masyarakat Kemudian diubah lagi skimnya Pakai Berkelompok gitu ya Dan seterusnya Jadi Seringkali apa yang sudah kemarin Juga disampaikan Dalam realisasinya Itu jauh berbeda Ini berarti sama seperti yang Supir Ojo Katanya motor Boleh cicilan Boleh Boleh ditunda ya? Iya itu Tapi Tapi ternyata harus kena covid dulu Itu dia Jadi Ini Ini miskoordinasi ya Dan kalau udah ucapan presiden itu Supaya presidennya tetap berwibawa gitu ya Harusnya cepat direalisasikan Gak boleh lama-lama itu Karena Orang gak bisa menunggu kan Dan begitu juga pihak misalnya yang Memberikan piutang Gak bisa Mereka juga Didiskriminasi Harus ada skim yang jelas gitu Dari awal Gue tuh suka dengan Pak Jokowi Gue pribadi Karena menurut gue Ya beliau Sosok yang ramah Dan sebagainya Gue pribadi suka dengan beliau Gue malah berpikir bahwa Mungkin gak sih Bahwa beliau ini Ketika mau mengambil keputusan Juga akhirnya Banyak orang-orang yang Membisiki beliau Sampai beliau sendiri Pusing gitu loh Nah Saya gak tau ya Bagaimana cara Mengambil keputusannya beliau itu Sebenernya Kan Tipe Pemimpin tuh beda-beda Betul Ada yang mau dengerin Lebih banyak orang Ada yang dengerin Cuman satu orang Ada yang dengerin Wangsit Gitu ya Ada yang Dengerin dukunnya Kita gak tau Jadi Itu harus dicek juga Bagaimana cara Pengambilan keputusan itu penting Nah Saya lihat Kalau Model Pak Harto dulu Ya mereka banyak Pak Harto banyak denger Sehingga ketika Datang satu masa Tahun 98 Ada desakan-desakan Pak Harto kan Tidak melakukan perlawanan bahkan Ya Langsung mengundurkan diri Jadi Orang yang Yang apa Namanya Sangat jernih Gitu loh Nekter Nah Saya gak tau Pak Jokowi ini Cara mengambil keputusannya Seperti apa Apakah denger satu orang Karena Ucapan beliau pun Berbeda-beda nih Sehari sebelumnya beda Mau darurat sipil Terus Ya mungkin ini seperti Taste the water Proof balloon Gitu ya Tapi karena balloonnya Mau meletus Karena orang semua protes Gak jadi Langsung PSBB Ya Yang skala besar Untuk pembatasan Sosial Berskala besar Nah Tadinya mau Darurat sipil Ini aneh Darurat sipil itu Bukan artinya Kebebasan media pun Akhirnya dibatasi Darurat sipil itu Itu drastic measure Gitu ya Tetapi Itu salah Resep Gak berhubungan Yang kita hadapi Darurat kesehatan Darurat sipil itu Menghadapi Pemberontakan Kekacauan Keamanan Makanya itu Yang dipakai itu Adalah Undang-undang Tahun 59 Di zaman itu Banyak pemberontakan Di DPRnya sendiri Baru Terjadi perdebatan Tentang Konstituante Tentang dasar negara Ya tentang Pembukaan Undang-undang dasar 45 Nah padahal sudah ada Undang-undang karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Yang diusulkan Pemerintah Yang ditanda tangani Oleh Jokowi sendiri Bersama DPR Gitu ya Jadi itu gak dipakai Waktu mengumumkan Darurat sipil Tapi setelah banyak protes Berubah Baru berubah Sekarang ke PSBB ini Kemarin gue sempat ngobrol Sama Najwa Sihab Di TV Najwa Sihab Mengatakan Iya yang namanya Diganti-ganti Tapi artinya sama semua itu Iya Jadi sebenarnya Iya lockdown Cuman mungkin Pemerintah gak mau kehilangan muka ya Jadi biar Kelihatan beda lah Gitu Jadi gak mau pakai istilah lockdown Pakai istilah karantina Pakai istilah apa Tapi ini orang masih bisa Tapi pertanyaan Yang masalah juga adalah Kewajiban Jadi ketika dia melakukan PSBB Atau karantina Atau lockdown Itu kan Yang paling penting Bagaimana kompensasinya Bagi masyarakat Tunggu dulu Apakah sekarang udah di karantina Jakarta udah gak boleh keluar masuk Masih boleh kan Belum Artinya Apakah akan di karantina wilayah Ya harusnya menurut saya Dari dulu Tapi maksudnya Apakah nanti akan menjadi karantina wilayah Kan tergantung pemerintah pusat Bukan tergantung gubernur Kalau saya lihat Si gubernur Anies Ini maunya sejak awal Itu mau karantina Bukannya udah ditolak suratnya kemarin Iya Kan itu diajukan Diajukan Nah ditolak Tapi kita gak tau Nanti kalau udah Kepepet Pasti akan Diajukan lagi Atau bagaimana Jadi Prosedur Birokrasinya Ini Bener-bener Seperti ditekankan Bahwa ini adalah Kewenangan dari pusat Tapi coba lihat Ada Bupati Saya lihat ya Iya Di 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 Membramo Di Membramo ya Dia dengan enteng Mengatakan Kami tidak peduli Itu apa yang dikatakan Oleh menteri Perhubungan Kami yang paling tau Rakyat Papua Jadi Dia Membipas Ini kan Kewibawaan pusat Tapi apakah Kalau misalnya Melakukan begitu Dia itu salah gak Secara hukum Jadi salah dong Akhirnya Nah dia Mempunyai argumentasi Mempunyai Kehususan Karena undang-undang Ortsus Papua Itu yang Oh karena Di Papua ya Interpretasinya Oke Bupati Bersama dengan Gubernur Bersama DPRD Nah Tetapi menurut saya Dalam situasi Apapun ya Harusnya yang dikedepankan Itu adalah rakyat Keselamatan rakyat Itu melebihi undang-undang Itu pembukaan Undang-undang dasar 45 Belindungi segenap Rakyat Indonesia Dan seluruh tumpah Darah Indonesia Itu yang paling penting Ibaratnya Ya undang-undang itu Operatif Dari Dari Undang-undang dasar Iya Kemarin tuh juga Gue ngobrol sama Supir taksi Di Tamputi juga Kita pengen tau Seperti apa sih Mereka keadaannya sekarang Lo tau gak bro Jadi supir taksi itu sekarang Mereka itu harus Store buat mobil kan Iya Jadi sehari itu sekitar 250 ribu Sampai 300 ribu Gak kesampaian Gak kesampaian Terus gue nanya sama dia Kalau gak kesampaian Apakah Company-nya Perusahaannya Memberikan Apa namanya Kelonggaran Ternyata tidak Ternyata tidak Jadi mereka ngutang Akhirnya Mereka ngutang Jadi mereka gak usah Bayar dulu lah Intinya gak usah Bayar dulu Tapi artinya Kalau mereka gak usah Bayar dulu Covidnya selesai Utangnya banyak Ya Memang Ada dilema ya Tapi kalau perusahaan itu Adalah perusahaan yang Apa punya Apa sih namanya itu Semacam Charity Inilah Ya Ya Harusnya bisa Diberi kompensasi lah Ya kan Misalnya Tapi Banyak orang yang ngomong gini Oke Lo bisa ngomong kritik Kita bisa kritik Lo bisa kritik Tapi kalau lo sendiri Suruh melakukan Lo gak bisa ngakuin apa-apa Banyak orang ngomong Kayak begitu Sebenarnya Apa yang harus dilakukan Kalau misalnya bro Misalnya lo melihat Lockdown Dan sebagainya Apa yang harus lo lakukan Lockdown duitnya ada apa gak Kita gak tau nih Ya harus ada Karena Kalau tadi itu Realokasi pembiayaan Pembiayaan lain Ya dilakukan Kemudian Anggaran-anggaran lain Yang tadinya untuk infrastruktur Difokuskan dulu Betul-betul berapa Yang ada Di daerah-daerah Yang terdampak Itu di lockdown Kemudian Dikasih Apa namanya Insentif mereka Insentif mereka Misalnya Uang kah Atau mereka dikasih Pangan Kebutuhan-kebutuhan pokok Selama Terjadinya lockdown itu Pasti Ya saya tuh Sangat yakin Kalau rakyat Indonesia tuh Solidaritasnya tuh Sangat tinggi Ya betul Asal Percaya dulu Sama pemimpinnya Tapi kalau pemimpinnya Gak dipercaya Itu pasti Sulit gitu Sekarang saja kan Lucunya Di negara-negara lain Kan negara yang menyiapkan Anggaran itu Disini malah negara Minta dana-dana Kepada rakyat gitu Influencer Malah Pak Wapres Minta Jakat dibayar duluan Bualan puasanya Belum gitu kan Jakatnya minta Diduluin gitu Jadi Ini kan Apa ya Memberi Mixed message Jangan-jangan Seperti dugaan Ini emang Gak ada uang Kita sama sekali Kalau gak ada uang Ngomong terus terang Pidatoin itu Oleh Presiden Saudara-saudara Keuangan kita Seperti ini Sebenarnya Gak ada uang Kita gak ada uang Ngomong Gak ada uang Harusnya yang dikejar itu Yang super kaya Super kaya itu Kan banyak cukong-cukong Orang-orang kaya Konglomerat Dan sebagainya Minta komitmen mereka Iya kan Apalagi Presiden Pernah mempidatokan Dulu ada 11 triliun Saya denger sendiri Waktu Presiden Waktu itu Saya Wakil Ketua DPR Di Istana Beliau Ngomong itu Ada 11 triliun Kita di luar negeri Kita tahu By name By address Kanannya gitu Bring it back here Iya kan Kira-kira harus gitu Bring it back here That's a lot of money Bring it back here Nah Tapi kenyataannya Gak ada Gitu Nah sekarang kita lihat Rupiah kita Betul-betul melemah Ini melemah Harusnya Presiden mengumpulkan Orang-orang Super kaya Konglomerat Minta komitmen mereka Dukungan mereka Jadi bukan hanya Bantuan Seadanya Alakadarnya Gitu ya Kemarin gue tuh Nonton videonya Sandiaga Uno Di Instagram dia Itu Ya Intinya mas sama lah Bahwa Indonesia harus begini Gini Tapi ada satu kata-kata yang menarik Dari beliau Beliau tidak menyalahkan pemerintah Beliau memberikan solusi Menurut gue Beliau memberikan solusi Dia mengatakan begini Pemerintah Hanya Hanya Butuh Menyediakan 40% Untuk dananya Karena dia yakin Bahwa 60% nya Bisa di cover oleh Rakyat-rakyat yang luar biasa Untuk membantu rakyat lainnya Which is I think it's possible I think it's possible Ya Saya setuju Makanya Yang dibutuhkan itu Kejujuran Transparansi Apa sih yang Yang sekedang dihadapi Jangan ditutup-tutupi Lupakanlah itu politik ya Untuk sementara Karena gak ada agenda-agenda politik kok Ya Karena Yang dihadapi oleh Semua politisi Partai politik Itu pasti bagaimana Menyelesaikan ini Covid-19 ini Apalagi Dua kekuatan yang besar Waktu itu Tahun lalu Pak Prabowo juga sudah Berada di dalam Semua menhan Mungkin Juga perlu banyak Dimintai pendapat-pendapatnya Menurut saya Karena ini persoalan Pertahanan nasional juga Ini kan Persoalan Biosecurity Gitu Yang kita hadapi Ini yang menurut saya Kita butuh Pemimpin-pemimpin Yang inspiratif Dan bisa dipercaya Kata-katanya Omongannya Jadi bukan Persoalan uang saja Uang bisa datang Kapan saja Menurut saya Asal orang itu Bisa dipercaya Ada kejujuran gitu Tapi kalau tidak jujur Ya Akhirnya Selalu negatif Misalnya Disuruh bayar Jakart duluan gitu Menurut saya itu Tidak efektif Disampaikan oleh orang Yang mungkin Kurang tepat posisinya Kalau yang menyampaikan Orang yang lebih tepat Posisinya Mungkin akan lebih efektif Tapi kalau dari Pemerintah sendiri Jadi lucu gitu Tapi lu tahu kan Ketika ngomong seperti ini bro Maka anda akan diserang Oleh orang-orang Yang mengatakan Bahwa anda hanya Mengambil kesempatan Ya kesempatan apa Kesempatan apa coba Pilpres sudah lewat Saya jadi anggota DPR Tugas saya sebagai anggota DPR Adalah Untuk bicara Ya sesuai dengan Aspirasi rakyat Kesempatan untuk menjelek-jelekan Pemerintah yang bukan Pilihan anda Loh Udah lewat Pak Prabowo Udah Duduk sebagai menhan Saya yang menyarankan Pak Prabowo Untuk menjadi menhan Dengan delapan alasan Saya sampaikan langsung Pada beliau waktu itu Saya habis dari Amerika Ada dua Ini mau koalisi Atau mau oposisi Dua-duanya bagus Saya pribadi Sebenarnya Posisi-oposisi juga penting Dalam demokrasi Karena kalau gak ada Oposisi ya ibaratnya Demokrasi Ini gak ada Ya bukan demokrasi Intinya begitu Demokrasi lagi Nah tapi itu sudah menjadi Pilihan dan menurut saya Oke-oke saja Tapi anggota DPR Harusnya bicara Mewakili Rakyat Rakyat Saya dipilih oleh 231 ribu Yang memilih secara individual Termasuk Terbesar sejauh barat Dari seluruh partai politik Saya punya tanggung jawab Sama rakyat saya Yang memilih di Kabupaten Bogor Gitu Untuk bicara Dan kritis Bukan suka atau tidak suka Saya kenal Pak Jokowi Baik gitu ya Dan Beliau juga pernah Ke perpustakaan saya Saya pernah Menjadi Apa Salah satu juru bicaranya Waktu Gubernur Ini bukan suka dan tidak suka Ini menyakut masa depan bangsa Kalau salah Ya salah Kalau benar Ya benar gitu Kalau misalnya sekarang Tiba-tiba Menggelontorkan Anggaran untuk rakyat Pasti kita dukung Tapi karena banyak Tidak benarnya Makanya banyak kritiknya Kalau lebih banyak benarnya Mungkin sedikit kritiknya Dan konsepnya ini adalah Kritik ya sebenarnya ya Ya kritik lah Emang apa Orang mau bilang nyinyir Karena mereka Tidak bisa membantah Kritikan saya Gitu Ya kan Apa Bantah dong Kritikan saya Yang mana Yang salah Akhirnya mereka Cuman cacimaki Karena gak Gak ada otaknya Jadi tidak berdebat Akhirnya ya Gak berdebat Bukan diskusi Andingnya Endingnya jadi bukan diskusi Harusnya ada diskors Itu ada pro Contra Tesis Antitesis Bisa melahirkan sintesis Kalau ada perdebatan Ini gak ada perdebatan Karena mereka gak bisa bantah Akhirnya Mereka mencari-cari Hal-hal yang lain Yang gak ada hubungannya Dengan argumentasi itu Ya dikira Argumentasi itu Karena ketidaksukaan Nah inilah Karena kita ini Belum dewasa Di dalam berpolitik Belum dewasa Dalam berdemokrasi Ini masalahnya Kritikan saya itu Dibanding dengan Negara-negara lain Di dalam berpolitik Terlalu santun Terlalu sopan Jadi Kalau saya ngomong Yang kita hadapi ini Sebenarnya dua wabah Wabah corona Dan wabah kedunguan Itu menurut saya Masih sangat santun Jadi Kalau di negara lain Udah kayak apa Bahkan Di Amerika Donald Trump ini Dibilang melakukan Genosida Iya betul Genoside Betul Cuman Gue ada sukanya sih Sama Donald Trump Kalau dia emang Gila-gila aja Gitu sekalian Maksudnya Lu ngerti maksudnya Maksudnya Dia tuh Salah ya Menurut gue salah ya Tapi gue suka dengan Kokohnya dia gitu Maksudnya Punya Ya maunya gue begini Dan so far Donald Trump Dari bidang ekonomi Untuk kepentingan ekonomi dia Ekonomi negaranya kan Relatif berhasil Ya dia punya duit Dan cara berpikir dia Menyelamatkan negara itu Banyak menciptakan Lapangan kerja Dan lain-lain Nah Menurut saya sih Donald Trump Dalam beberapa sisi Sangat Sangat bagus Sangat positif Dan kegilaan dia Ya kegilaan dia aja Gitu maksudnya Orang itu tidak takut kok Saya juga gak takut Gak disukai Gitu ya Yang penting kita menyampaikan aja Apa adanya Karena kan hidup di dunia ini Pasti ada yang suka Ada yang tidak suka Ya Dari Semualah begitu Itu satu paket kok Yang suka dengan tidak suka Itu satu paket Mana ada Yang suka sama Deddy Corbusier Semua gitu Gak ada Suka tidak suka Nabi Isa Jesus Semua juga begitu Itu padahal levelnya Masa Levelnya manusia biasa Mau jadi Jadi menurut saya satu paket Ya cuman yang gue gak suka adalah Ketika orang Misalnya Orang Melawan Yang dilawan itu Dari kemarin gue bilang Yang dilawan itu bukan Keputusan Kebijakan Atau kritik Tapi sudah pribadi Personal Karena orang itu Gak punya argumentasi Simpli itu Kalau dia punya argumentasi Dia balas Dengan argumentasi Nah itu menarik Ini gak ada argumentasi Karena apa yang kita Sampaikan itu benar Dan kebenaran itu Menakutkan bagi mereka Ini yang terjadi Gue juga kemarin Barusan ngomong juga Di podcast gue Ketika saya mengundang Istri Dari Amar Humgus Dur Ibu Sinta Kan beliau Ngomongin tentang hijab Hijab itu sebenarnya Boleh gak dipakai Menurut Adalah argumen beliau Oh itu kan diserang ya Ada yang setuju pasti Ada yang diserang Tapi menyerangnya lucu Menyerangnya bukan dengan dalil-dalil Menyerangnya dengan Nenek-nenek tua Ngerti gak maksud lu Jadi 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 Lu gak nyambung nyerangnya nih Kalau mau nyerang Pinteran dikit gitu Kalau mau tidak setuju Pinteran Jangan larinya ke fisik Jangan larinya ke Manusia dan pribadinya Ya itulah menurut saya Jadi Kita harus membiasakan diri Berbeda itu sesuatu yang biasa saja Ya dan bahkan Karena perbedaan itu Bisa lahir Ide-ide baru Lahir gagasan baru Lahir kebijakan-kebijakan Yang jauh lebih bagus gitu Bayangkan kalau Kebijakan itu Tidak di challenge Gitu kan Mungkin Sampai sekarang Kita masih menari-nari aja Gak jelas Atau menutup-nutupi Kasusnya COVID ini Tapi karena banyak orang Yang udah mengkritik Ya sekarang Banyak mengkritik Itu tentu melalui media sosial Menurut lu Apakah pada saat itu terjadi Awalnya ditutup-tutupi Apa tidak Karena Dari konteksnya Pak Anies Mengatakan pada saat itu Nih ada segini Tapi dokter Terawan Mengatakan itu tidak ada Saya kira ada upaya Menutup-nutupi ya Saya gak tahu Apa yang terjadi Dengan kepala PPATK ya Misalnya Itu kan termasuk Yang Diduga Ini harus dikonfirmasi Apakah memang positif Atau negatif gitu Tapi ada yang menyatakan Sebetulnya positif Tapi Mungkin penanganannya Saya tidak tahu Seperti apa Nah Kalau kita dari awal Lebih terbuka Lebih jujur Lebih transparan Kita menghadapi ini Dan tidak menutup-nutupi Serta tidak mengharap Ada keajaiban Gitu ya Mestinya akan Lebih sedikit korban itu Ya Karena Dari awal kita sudah Benar-benar ada precaution Masyarakat diedukasi Dari awal Jangan bersentuhan Jangan salaman Jangan pelukan Jangan apa gitu ya Jadi Physical distancing Social distancing itu Betul-betul jalan dari awal Itu mungkin akan Lebih sedikit korban Jadi Sekali lagi Bukannya meratapi Apa Yang dilakukan pemerintah itu Membuang-buang waktu itu Tetapi Kedepan Jangan Hal ini diulang lagi gitu Nah Kalau ini diulang lagi Saya bikin tulisan ya Melalui ini Dan saya tweet gitu Menunda lockdown itu Ya menambah jumlah korban Pandemi berakhir Pasti berakhir Pasti akan berakhir Gitu Kapan ya itu Cuman Satu Kapan waktu berakhirnya Yang kedua Berapa jumlah korbannya Itu dua itu aja Nah Kita kan ingin Kapan waktunya itu Secepatnya segera berakhir Yang kemudian jumlah korban Sesedikit mungkin Kalau bisa tidak ada korban Kan begitu ibaratnya Nah kita gak tau Jumlah korban sekarang ini Memang sesuai dengan Jumlah korban yang ada Atau ada diskaun Di dalam jumlah ini What do you think Saya yakin lebih besar sih Ya Cuman banyak yang tidak tercatat kan Ya maksudnya gini Kita gak usah bicara bahwa itu ditutupin Kita bicara yang belum dites aja Masih banyak kan sebenarnya Itu dia Kita gak melakukan tes Semakin banyak orang yang dilakukan tes Mungkin akan semakin besar Di Amerika dilakukan Di Inggris dilakukan gitu ya Atau di negara-negara lain Tapi saya lihat Pernah ada semacam Saya pernah sekolah di London kebetulan Ada epidemi apa Semacam TBC Waktu itu Di county itu Semua orang setiap rumah didatangi Disuruh tes Wajib hadir Saya sebagai mahasiswa Waktu itu hadir Waktu itu Karena ada Epidemi TBC Di situ Dan Ada yang dinyatakan kena Ada yang tidak Dites semua satu persatu Setiap rumah didatangi Setiap rumah dites Tapi kalau lu ngomongin tentang TBC Bro Do you know sampai sekarang Di Indonesia katanya Sebelas orang mati dalam sejam Gara-gara TBC Ya itu kan Supaya Mau Membandingkannya dengan COVID Itu pembicaraan ini Saya dengar di tingkat elit Berapa sih Coba bayangin Yang meninggal karena TBC Berapa yang meninggal Karena demam berdarah Ini Untuk menyenang-nyenangkan Bahwa Ngadepin ini Gampang Satu begitu Bahkan waktu itu Menkes mengatakan Melawan diphteri aja kita Berani Apalagi Corona Ada pernyataan seperti itu Ya satu Satu seperti itu Tapi ada pernyataan dari Dr. Herlina Dari Paru itu Dia mengatakan Ini dari sisi lain ya Dia mengatakan TBC tau gak Yang mati itu Sebelas orang per jam Gue juga berpikir bahwa Oke ini untuk menyenangkan Bahwa Corona Gak ada apa-apanya Tapi beliau mengatakan Ini artinya Kita aja gak peduli Dengan TBC pada saat itu Kenapa sampai sekarang Kita gak peduli Kenapa obatnya tidak ada Kenapa tidak diurus Jadi Lupakan Corona Kita TBC dari dulu aja Gak diurus Sampai sekarang Gitu loh Karena Kita gak punya Health system ya Yang Harusnya memang Orang yang Duduk sebagai Menteri Kesehatan Itu mengerti Yang namanya Kesehatan masyarakat Jadi dia tahu Public health gitu Nah public health Itu kan beda Dengan Dokter yang Yang sendiri Apalagi beliau Kan dari dokter militer Jadi lebih Terbatas lagi Dibanding dengan Orang yang mengerti Public health Ini Karena itu Menyangkut masalah policy Kalau policy nya itu Masyarakat secara keseluruhan Harusnya Seperti NHS Itu di Inggris ya National health Service itu Semua Kalau ada sedikit apa Diperlakukan begitu Dan Itu Service itu Datang dari pajak Dan gratis Bahkan kita Sekarang undang-undang kita Hanya mewajibkan 5% Dari Anggaran kesehatan itu Untuk Dari APBN Seharusnya menurut saya Paling tidak memang 10% Karena Kita ini termasuk Di negara Yang Jumlahnya besar Tropis pulau Rentan sakit pulau Jadi Paling tidak Harusnya 10% Kemudian harusnya gratis BPJS ini juga Harusnya ditinjau ulang Harusnya kesehatan Gratis bagi seluruh rakyat Itu bisa Dengan Skim yang ada Yang dulu Jamkes mas Jamkes da Itu bisa Jadi ini masalah kita Tapi Kita ini berada Di titik-titik Yang menurut saya Sekarang ini berbahaya Sebagai bangsa Kedepan ini Kita mau apa Harusnya Ada satu Solidarity maker Yang dipercaya oleh rakyat Sekarang omongan presiden Belum tentu dipercaya oleh rakyat Bahkan oleh Para gubernur dan bupati Bisa dipertanyakan Ini kan berbahaya Seperti kita ini Tidak ada pemimpin Gitu Ya sih Karena ada Bupati Ada Ada Wilayah-wilayah Yang sebenarnya Ingin lockdown sendiri That's the point Ya mereka Sudah mengambil inisiatif Seperti Di beberapa Apa Tempat Tasik Malaya Atau Payakumbuh Saya dengar Ada di Papua Ada di Beberapa daerah lain Karena mereka kan khawatir Di Tegal Gitu ya Tapi Tapi menurut saya Itu bagus Itu berarti Kepala daerah itu Memikirkan Rakyat-rakyat yang ada disana Keselamatan rakyatnya Atau mungkin Tapi begini On the other side Ada juga orang-orang Yang tidak peduli Ini menarik sekali Udah Udah baca berita ini Bro Bapak polisi Ada polisi Yang melakukan Pernikahan Ya Ya seharusnya sih Menurut saya Pembelajaran itu Harus dari elit Itu Supaya tidak melakukan Hal-hal yang seperti Tapi benar sih Karena kepolisian Indonesia Langsung mengambil tindakan Bahwa orang tersebut Dimutasi Atau bagaimana Jadi sebenarnya Contoh yang baik juga Bahwa itu tidak boleh Sebenarnya untuk masyarakat Benar-benar Tapi kan sayang Bisa terjadi Karena masih banyak Menurut saya Masyarakat yang menganggap Enteng ini Bayang liburan masih banyak Iya Dan ini menurut saya Berarti kan Edukasi ini belum sampai Ya Kalau kita memberikan Satu warning Dianggap menakut-nakuti Tapi kalau dianggap Enteng Ya enteng lah ini Misalnya kalau dikatakan Bahwa Kesembuhannya itu Bisa 97% Nah kan berarti enteng Dianggap Nah orang nanti Mengentengkan juga masalah Padahal Tingkat fatality-nya Ya lumayan juga Kalau kita lihat Dan disini bukan masa itu Yang tadi ketika Gue bilang juga Bahwa ketika rumah sakit penuh Maka orang-orang Dengan penyakit lainnya Ikutan mati Iya Sekarang orang takut Ke rumah sakit Iya Betul Kalau datang ke sana Potensi untuk penularan Jadi tinggi Terutama yang rumah sakit Rumah sakit Yang sudah menjadi rujukan Tetapi Mungkin yang pertama ini Yang Yang sangat elementer itu Menurut saya ini ya Yang kasian itu tenaga medis Dan para Tenaga medis Apa Dokter dan tenaga medis ini Bagaimana mereka ini Sekarang ini harus Diberikan APD itu Sehingga bisa ditawar-menawar gitu Ibaratnya ini Mereka ini pasukan Garis depan Tapi gak ada senjata Gak ada senjata Bisa Kamikaze ini namanya Gitu ya Jadi Ini yang harus diselamatkan Gitu Dan ini sudah banyak yang Yang meninggal Karena itu Kalau gak salah sudah belasan Dokter-dokter saja Belum tenaga medisnya Mungkin udah Puluhan Iya I think juga Gua sih ngerti loh Karena begini Pertama Kalau dibilang COVID itu Misalnya tidak selalu Membuat orang meninggal Tapi lo taruh di tengah Tenaga medis tersebut Misalnya Dia sehat gitu ya Tapi kena COVID Tapi bayangkan gak Dia kerjanya seperti apa Imunitas turunnya seperti apa Itu ada yang gak tidur Ada yang tidur di rumah sakit Ada yang gak pulang Tingkat stresnya It kills you It really kills you That's the point Gitu loh Itu kesian banget Ya jadi karena Kecuali kita punya rumah sakit Besar Banyak Dan tenaganya juga Tersedia Gitu Jadi kalau saya lihat Di Inggris Mau melakukan Sukarela Mereka banyak Tapi mungkin mereka cukup Banyak juga peralatannya Siap gitu loh Karena kesehatan Di sana menjadi Salah satu fokus penting Gitu Ya kan dua hal Sebenarnya yang paling dasar Di samping pangan ya Dan energi gitu Adalah Pendidikan dan kesehatan Itu isu yang Sangat Gak bisa ditawar-tawar Gitu Kesehatan itu Nah Sistem kesehatan kita Menurut saya Kita tuh Take it for granted Seperti yang Bro bilang tadi itu Selama ini TBC saja Gak ada Treatment ya Begitu-gitu saja Sampai sekarang Misalnya demam berdarah Ya begitu-begitu saja Yaudah Jadi kan harusnya Kita menemukan dok Saya pernah dulu Waktu Tahun 2005 2007 ya Saya ingat tuh Pak Hasim Menyumbang Untuk UI Meningkatkan Lab di UI Menjadi BSL 3 Biosecurity level 3 Ini kan harusnya yang diperbanyak Bisa bikin vaksin Dan sebenarnya banyak Orang-orang pinter kita Di UI Dan di banyak universitas gitu Harusnya mereka diberdayakan Karena Saya lihat Ada juga Persoalan birokrasi Dan persaingan Misalnya kementerian kesehatan Dengan Mungkin Institusi-institusi lain Padahal di institusi lain Banyak yang jago-jago Pinter-pinter Ahli virus Ahli apa Bisa mereka bikin vaksin Saya tanya salah seorang itu Bisa Mereka bikin Prototip vaksin Dalam 4 bulan Bisa Orang kita Ada yang juara Bahkan di Amerika Kemudian juga Mengembangkannya Memang membutuhkan waktu Karena Protokolnya harus ada uji coba Terhadap hewan dulu Tapi Kita tidak kekurangan orang pinter Tapi kadang-kadang Orang pinter itu Tidak berada Dalam posisi menentukan Karena orang-orang Yang berada di birokrasi Kadang-kadang itu Tidak semua Tapi kadang-kadang Mereka takut Sama orang pinter Jadi orang-orang pinter Di bidang-bidang ini Mereka ada di pinggiran Jadi persoalan juga I think I think Itu ada di semua Lini bro Bukan hanya di kesehatan Dan sebagainya Iya Di seni juga Iya kan Semuanya kan Maksudnya Gue kenal loh Seniman-seniman Indonesia Termasuk gue sendiri Yang dihargai di luar negeri Dibandingkan di Indonesia Itu banyak banget Iya, iya It's true Karena Positioning itu kan Mengkhawatirkan mereka Sehingga ini Mediokriti Medioker Jadi orang-orang yang Yang mengambil keputusannya Orang-orang mediocre Orang-orang The best brain of the country Jadi sulit semuanya 5,4,3,2,1 Close the door Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video